Intro Apa yang dilakukan seorang pemimpin negara dengan 240 juta jiwa penduduk ini kalau waktu senggang? Coba kita lihat waktu senggang Presiden Joko Widodo seperti apa? Apa sih yang dilakukan? Ini ternyata memberi makan ikan di Istana Bogor. Nah Presiden ini memang senang sekali ada di Istana Bogor karena memang waktu itu kalau Anda ingat sempat ada wacana nih pindah untuk kerjanya itu dari Jakarta ke Istana Bogor. Bahkan sidang-sidang kabinet, rapat kabinet itu semuanya akan digelar di Istana Bogor. Nah waktu senggangnya pun juga dihabiskan di Istana Bogor dengan kalau kita lihat di sini melalui foto-fotonya itu memberi makan ikan. Jadi santai sekali pakai sarung, pakai sendal, kemudian juga ngasih makan ikan. Nah kalau kita ingat ini anaknya, Kaesang Pangarep, anak bungsunya pernah men-tweet ketika ada foto ayahnya yang duduk dekat kolam gitu atau bahkan duduk dekat laut ya bah, fotonya itu. Oh katanya ini sarung saya katanya kalau kata Kaesang. Tapi Kaesang sendiri juga pernah men-tweet kalau bapaknya itu memang suka mencari kecebong gitu. Dan kalau Anda ingat, hashtag kecebong itu sempat menjadi trending topic gitu waktu itu di trending Twitter Indonesia. Kemudian juga ini kita lihat respon-respon dari netizen. Enak ya Pak ngasih makan ikan, kenapa nggak ngasih makan rakyat aja? Karena harga beras yang mahal. Kemudian ini coba menghibur dirinya, ngasih makan ke rakyat miskin, samperin ke rumah-rumah. Oke ternyata masih banyak juga yang nyinyir begitu untuk melihat kegiatan dari Presiden. Dan ini fakta-fakta dari Presiden Joko Widodo, fakta menariknya. Dan juga ini kok nggak dimasukin sih kalau misalnya memang suka melihara katak. Ternyata sebenarnya dari dulu loh. Ternyata suka melihara katak.